Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, pukul 9.10 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kapal antara kapal TB Jasa Karya dengan kapal TB Jaya Pasifik. Untuk kronologis kejadian sendiri bermula ketika kapal TB Jasa Karya berlayar dari sumber bau menuju perairan jandus berbareng dengan kapal TB Jaya Pasifik. Karena posisi berdampingan dan di depan ketika berlayar ada kapal logistik yang sedang berjangkar di perairan pelabuhan rakyat Indonesia sehingga kapal TB Karya Pasifik hendak memotong haluan kapal TB Jasa Karya, namun karena sudah terlalu dekat sehingga menyebabkan kapal TB Karya bersama tersenggol dan terbalik. Sehingga mengakibatkan kapten kapal atas nama Darwis 50 tahun tenggelam bersama kapalnya. Setelah mendapatkan laporan informasi tersebut, Kepala Basarnas Palembang Raymond Konstantin, SE mengerahkan personil satu tim dari KN Sar Setiaki 202 dan satu tim resiu Basarnas Palembang ke lokasi kejadian menggunakan RIP 02 dengan membawa peralatan untuk proses pencarian seperti satu unit peralatan Sar Air, Aqua Air, alat medis dan alat komunikasi Handi Talki. Setelah sampai di lokasi tim resiu Basarnas Palembang berkoordinasi dengan potensi SAR yakni TNI, Polri, PMI, BPBD dan masyarakat setempat untuk melakukan proses pencarian di lokasi yang diperkirakan korban berada Pungkas Raymond. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.